Belajar dari kesunahan suju sahwi pada sholat berjamaah Tidak ada seorang makmum di sunnahan suju sahwi atas dasar kesalahannya sendiri Karena dia sedang berjamaah tetapi atas dasar kesalahan imam Kalau begitu kita pahami apa? Dalam sholat berjamaah kesalahan yang dilihat dan perlu untuk diperbaiki Artinya disempurnakan dengan suju sahwi adalah kesalahan dari imam Makmum ikut bertanggung jawab atas kesalahan imam Makmum sunnah untuk ikut bertanggung jawab atas kesalahan imam Subhanallah Tidak berbicara individu Berbicara adalah secara jamaah Secara kolektif Keuntuhan bersama Pelajaran besar dari sujud sahwi Subhanallah Jadi kalau sudah berjamaah yang dilihat adalah secara kolektifnya Bukan lagi secara individu Itulah sebuah esensi dari jamaah Tidak berpikir sendiri-sendiri tetapi selalu mengutamakan dan mementingkan keutuhan dalam berjamaah Subhanallah Terjemahkan itu dalam kehidupan kita Terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat Terjemahkan dalam kehidupan bernegara Semua akan menjadi baik Ketika ikut contoh dari sholat jamaah Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Assalamualaikum 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 Assalamualaikum